Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih sudah menonton 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 Memecah Terima kasih sudah menonton 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 tampilan semata mana Pak guru udah kita edukasi eh apa debus aja dulu ya Pak Bu biar nanti di akhir acara aja entah itu tanya-jawabnya Hai sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok hai hai HAHA Terima kasih telah menonton! 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 Jadi sama, Kang Ikrom juga itu salah satu anggota tim kita, tujuannya itu sama, setelah pemodohan mengatasnamakan mistik. Dan barusan yang terjadi itu, menurut orang atau penglihatan kita, atau pemahaman kita, itu katanya orang sakti mandraguna. Benar apa benar? Aslinya itu bukan sakti mandraguna, yang namanya sakti mandraguna itu dibagi beberapa kata. Sakti sakaneati, man berarti manusia, darah bagus, guna manfaat. Kalau digabungin, kalau digabungin menjadi satu, tiangnya hati yang membawa bagus ahlaknya, ilmunya, sehingga bermanfaat buat sesama. Nah itu sakti mandraguna. Makanya mulai para nabi, atau para wali, termasuk guru-guru yang ada di sini, beliau dinobatkan orang-orang sakti mandraguna, karena memiliki tiangnya hati, sehingga bermanfaat buat sesama. Itu seperti itu. Sedangkan, seni debus ini sumbernya dari Banten. Dibawakan oleh Sultan Hassonuddin Banten. Kenapa diri pribadi bisa tahu? Karena saya dari garis ayah itu ngambilnya Sultan Hassonuddin, sampai ke Nabi Sis alaih salam. Kalau dari ibu, ini larinya ke Pangeran Arsikum, Pangeran Sukmajaya Diningrat, Mbah Buyut Arimba, termasuk Iku Usangkan, termasuk larinya Sri Sultan Matangaji. Nah itu garis keturunan saya. Makanya diri pribadi tahu dan hafal betul seluk-beluk peristiwa yang seperti ini. Sama halnya dengan ini. Kotak ini. Kita udah mau main magic. Ini kotak ini kalau ditepuki oleh Anda bisa bergetar loh Pak Bu. Di antar dulu, sama-sama tepuk tangannya. Oke, hitungan ketiga, kita tepuk tangan, pasti kotaknya bisa bergetar. Satu, dua, tiga. Bergetar. Bergetar. Lihat. Tuh. Ya. Nih, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Di sini ya, kalau nggak kelihatan. Di atas. Nggak kelihatan katanya. Ntar. Tiga ya. Satu, dua, tiga. Stop. Udah cukup. Mau tahu dalemnya apa? Ini betara karang. Ini betara karang. Kalau nggak percaya tinggal trans di Google, petik betara karang. Ini belum hidup kan? Ini matanya bisa hidup loh. Asal syaratnya satu, tepuk tangan lagi. Tapi hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Hidup. Ini matanya hidup. Tuh. Tuh. Betara karang atau nama ininya jenglot. Mati. Nggak. Dan ini biasanya marak di Indonesia itu dengan nominal nyampe angka satu miliar bahkan triliunan. Sehingga banyak yang tergiur dengan bisnis ini. Ini mau dibongkar apa tidak ilmunya? Dibongkar, benar. Satu. Kita main di kotak. Kenapa kotak tadi bisa nyala atau bisa bergetar? Kenapa? Ini salah satunya. Ini kalau ditekan satu kali, dia bergetar. Jadi selama ini, maaf. Kerap kali kita mengunjungi entah itu oknum. Kita berbicara oknum. Bukan dukun asli, bukan kiai asli, bukan ustad asli. Yang saya pertanyakan ini oknum dukun, oknum kiai, oknum ustad. Kerap kali kita datang, tujuannya minta bantuan. Kerap kali kita dimanfaatkan. Dengan salah satu contoh alat-alat seperti ini. Ini masih banyak alat-alat yang belum saya tontonkan. Kayak batu merah delima, terus apalagi bambu petuk dan sebagainya. Memang barang-barang itu ada. Dari zaman dulu itu ada. Saya tidak memungkiri. Cuma kebanyakan yang beredar di masyarakat itu adalah KW. Ngerti gak KW? Bikinan. Betara karang. Ini betara karang. Emang sengaja, padepokan kami juga biasa memproduksi. Jadi biasanya sama anggota kami ini dibikin gantungan kunci. Biar kelihatan serem. Lalu kok kenapa bisa hidup? Ini tombolnya ada di kaki sebelah kiri. Kalau diteken, nyala. Kalau dilepas, enggak. Termasuk salah satu tayangan di televisi yang katanya keluarin asap dan sebagainya. Kita ada alatnya. Kalau gak percaya pulang dari sini, cari korek balon. Tapi gesekannya aja. Diambil, terus ditipis-tipisin, dibakar di piring. Nanti bekasnya itu diambil, lalu dioles-olesin seperti ini. Itu akan mengeluarkan asap. Saya tidak bisa menyebutkan tayangan stasiun TV-nya yang jelas itulah. Jadi selama ini Anda ini dibodohi. Ini dibuatnya dari apa? Ini dari kalong. Kalong yang sudah mati, diambil kepalanya. Lalu didesain. Kayak rambutnya ini dari sapu hijau. Terus ininya juga dari jerami. Taringnya juga seperti jerami. Termasuk yang suka marak. Apalagi? Narik uang. Uang gaib. Pernah denger belum? Nah. Bukan didekok ibu. Ini tanpa alat apa-apa. Ya. Mau dipraktekin. Biar semuanya paham. Nanti kita lepasin dulu ya. Biar jangan dikira ini dan itu. Mau lepas jam tangan. Tuh. Iya tuh. Saptan. Lepasin. 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 Proto-protes ya. Nih. 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 Ini tangan kosong. 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 Ini berapa? Siapa yang mau? Ada yang mau? Ada lo. Nih. 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 Mau tau rahasianya? Biar kalian ini. Kalau maaf. Entah itu edukasi kepada yang lain itu bisa. Ini ada alatnya sebetulnya mah. Alatnya itu kurang lebih 25 ribu. Sampai 50 ribu. 50 ribu. Bahkan ada yang sampai 100 ribu juga ada. Namanya tantip. Apa itu tantip? Tantip itu biasanya alatnya itu ditaruh di jempol. Nah. Seperti ini. Alatnya. Ya kan? Walaupun udah dilepas cincinnya. Walaupun udah dilepas jam tangannya tetap. Karena alatnya ada di sini. Nah. Kalau dipasang gak kelihatan kan? Iyalah. Itu. Apalagi yang mau dibongkar? Kayak penyakit. Kebetulan kita belum bikin. Ula. Ula. Dibongkarnya ula. Apa? Apa? Oh. Mau diramal? Mau dihipno? kebetulan kita belum bikin alatnya tapi bisa dipraktekan di rumah, salah satunya ini biasanya maraknya itu kayak penyakit dioper alih ke telur ayam, pernah denger enggak? ada yang pernah, ada yang enggak ini cukup sederhana alatnya pertama telur keduanya itu cukak dan ketiganya juga itu jarum atau paku jadi telur direndam di cuka biarkan 3 jam sampai 5 jam nanti itu kayak balon kalau udah kayak balon masukin paku atau jarum nah lama-kelamaan mengeras lagi nah sudah mengeras itu sudah dipakai kadangkala orang dateng kerap kali ini penyakit kena santet katanya, akhirnya apa? suruh beli telur, ternyata udah beli telurnya diganti oleh si oknum tersebut dan dilihatin ternyata di dalam telurnya itu ada paku, ada jarum jadi caranya itu sebetulnya masih sederhana seperti itu cuman kitanya sendiri yang tidak tahu seperti itu terus ada lagi enggak? ayo, yang mau dibuka kemasukan kemasukan ini masih banyak yang kemasukan yang namanya kemasukan itu letaknya ada di alam bawah sadar kenapa bisa seperti masuk di alam bawah sadar? kalau tidak percaya tolong Anda beli soda nah, soda sebelum diminum sama Anda itu dikocokkan terlebih dahulu ya kan? baru dibuka tutupnya keluar busa tidak nah, sama halnya orang yang kemasukan tadi punya beban masalah punya beban hidup kerap kali tidak mau mengutarakan kepada seseorang akhirnya masuklah kerana alam bawah sadar sehingga kerap kali dimanfaatkan oleh sang jin lalu obatnya bagaimana? sebetulnya mah obatnya sangat gampang tinggal didiemin juga sebetulnya mah maaf, bisa tenang sendiri yang dibutuhkan itu cuma sebatas motivasi dorongan saya selama jadi spiritualisme sudah 7 tahun selamat menikmati selamat menikmati